Hai tutorial cara pemasangan kipas otomatis pada televisi sementara yang saya pakai TV Cina kita siapkan kipas 12 volt terus satu deoda juga kondensator kita pakai kecil aja dengan ukuran 47 mikro 50 volt dan sediakan kabel kira-kira 12 cm yang kita pakai nanti ini coba saya pasangkan Apakah bisa berputar ini ini caranya jangan sampai terbalik ya kita masukkan nanti yang berhubungan dengan positif dari sebelah kiri dan melingkar cukup kita gunakan satu lingkaran saja Hai nah Hai kemudian kita hubungkan Hai deoda Hai untuk deoda kita sambungkan di sini Hai ini yang akan kita ambil tegangan positifnya hai 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 dan yang satu kita pakai negatif Hai sekarang kita coba Hai nih Hai yang dari kanan Hai Hai keduode kemudian ke kapasitor kondensator plus Hai dan yang sebelah kiri negatif Hai kita coba televisinya Hai 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 langsung berputar Hai dengan menunjukkan tegangan hai 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 12 volt Hai tapi biarkan jangan sampai terbalik Hai yang disini yang positif ya untuk positif yang di sini negatif kalau terbalik tegangannya keluarnya kecil sangat kecil sekali Coba kita matikan memakai remote control dari depan Hai mana remote-nya ini tuh ah ini punya nyawa Hai remote-nya nggak bisa membunuh TV ini Hai waduh minta setting lagi nih Ah ini yang pasti sudah bisa dipakai ya dan nyalah lagi sekian video ini kami buat semoga bermanfaat untuk para penggemar servis televisi masih bersama aftensi ya 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 ya